Halo semuanya Teman-teman semua Aku hari ini hari ke 17 setelah aku melakukan tindakan laparas kopi angkat rahim Tindakan laparas kopi ini sebenarnya adalah teknologi baru Teman-teman semua Cuma pasti beberapa teman-teman yang wanita itu pasti mikir gini Mungkin juga pria juga bisa mikir gini Ih kok ngangkat rahim sih emang gak bisa ta dengan diupakayakan yang lain Biar gak usah angkat rahim Guys semua juga wanita pengen kalau sempurna terus dan juga rahimnya sehat ya Benar gak sih Tapi kalau kita udah di satu sisi penyakit yang mengharuskan atau menganjurkan lebih baik ya Biar kualitas hidup anda itu lebih baik gitu loh Why not gitu loh kalau menurut aku ya Tapi balik lagi ke pemikiran masing-masing Jadi awal ceritanya tuh aku mens tuh gak berhenti-berhenti guys teman-teman Jadi udah berhenti sempet berhenti terus datang lagi gitu loh Jadi udah bener-bener tidak masuk di akal Dan juga kalau datang itu sakit perut Sakit perutnya bagian bawah Akhirnya mendorong aku Aku pengen ketemu sama seorang dokter yang bener-bener memang bisa memahami dan juga menjelaskan secara detail kepada aku Secara aku orang awam yang gak ngerti kedokteran ya Jadi aku datanglah ke rumah sakit IMC Pulau Mas Aku memang sebelumnya sudah tahu dengan dokter Karolin Tirta Jasa dari beberapa ada di Youtube Ya ada juga di IG Aku sudah mengikuti beliau sebelumnya Tapi aku pengen langsung bertemu ya Akhirnya aku bertemu dan beliau menjelaskan bahwa aku punya adenomyosis Jadi teman-teman adenomyosis itu adalah tumor jinak Tapi dia hidupnya di dinding rahim So karena dia tidak berbatas ya dan punya aku tuh sudah lebar 7,3 cm Jadi harus benar-benar memang diangkat rahimnya Dan kebetulan emang aku berpikir juga ya Ya intinya kalau aku sakit-sakit terus aku minum painkiller terus mah Lama-lama aku juga pasti menemui ujungnya ginjal ya gak sih Jadi aku berpikir oke lah Terus awalnya dokter aku tanya memang dok kalau pakai cara lain tidak ada Ya tidak ada Tapi ya kalau memang gak mau diangkat ya gak apa-apa juga gitu Memang kan dokter tidak akan memaksakan kan Tapi setelah aku bingungnya oke juga lah gak masalah Oke jadi aku bilang yaudah dok kita usahakan minggu depan Akhirnya aku ambil keputusan kita angkat rahim Awalnya kan yang biasa ya guys kita kan gak ngerti nih Aduh mau dibedah gitu kan Yaudah namun memang HB aku rendah ya itu karena Karena height berlebihan jadi HB rendah jadi ada transfusi Ada sejumlah lab ada sejumlah juga EKG ya kan Jadi memang itulah prosedur Akhirnya dilaksanakan dan jangan takut guys Gak sakit benar Dari operasi sampai Bukan operasi ya dari tindakan lah intinya lapar skopi Sampai dengan hari ini H17 tuh gak ada keluhan Wajar lah ya kalau kayak kita tuh Ya abis dibeset tuh rasanya gimana sih lah gitu ya Tapi menurut aku so far so good Aku ini takut sakit Tapi dalam hal sekarang ini aku oke-oke aja Malah kayaknya aku lebih bahagia Karena juga teman-teman sekalian sebelum tindakan tuh Aku sempat setiap hari sakit kepala Nah tapi Yang aku mau bagikan disini teman-teman yang wanita Kalian harus cek kesehatan deh Cek kesehatan Kewanitan anda Kenapa? Karena itu memang benar-benar berpengaruh kemana-mana ya Dan juga pastinya aku Menemui dokter Karolin ini aku puas banget IMC Pulau Masnya juga Puas Perawat Dan sebagainya Itu puas Kenapa? Karena dokter menerangkannya jelas Dan dokter tuh tiap hari visit Ya Dokter tiap hari visit Dan juga Hasil patologi kita Itu sebenarnya kita yang pusing Tapi dokter ikut pusing Jadi memang care too muchnya ke klien itu Dapet banget dokter Dokter tuh oke banget Sampai saya bilang Dok makasih dok Dokter telah menelamatkan hidup saya Dokter kayak malaikat buat saya Seperti itu Dan ya ampun Benar-benar terharu ya Sama rumah sakit Sekelas itu tuh Pelayanannya bagus Susternya juga tidak lama Dan juga teman-teman gak usah khawatir Saya hari ini operasi Besok sudah bisa jalan Jadi Kalau untuk anda yang merasa takut Mau angkat rahim Aku sarankan tidak usah takut Teknologi tuh sudah oke banget ya Apalagi dengan teknologi laparoskopi ini Jadi Sekarang H15 Aku sudah bisa Walaupun Sudah bisa kegiatan Ya tapi tidak Tidak capek-capek banget Jadi masih pakai Flat shoes ya Ingat pakai flat shoes Jangan juga gak beli angkat berat-berat Gym Berhenti dulu Tiga bulan Tapi Yang ingin saya tuangkan disini Kalian harus benar-benar Cek kesehatan anda Dan juga Aku merekomendasikan banget Dokter Karolin Titerjasa Dan beliau hanya Praktek di IMC Pulau Mas Ya Cus langsung Ketemuin dokter Dok thank you banget ya Sukses terus buat Dokter Karolin Yang selalu akan menjadi SPOG buat saya Sukses IMC Pulau Mas Terima kasih banyak Teman-teman Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton